Pesinetron Rio Reifan harus menelan pil bahit lantaran ponis hukuman 2 tahun penjara yang ia terima atas kasus narkoba. Sedang jalani rehabilitasi narkoba di tengah proses sidang, Rio akan ajukan pledoi agar tak diyebloskan ke penjara. Sedih mendapat tuntutan hukuman cukup berat dari jaksa penutup umum, Rio juga harus menerima kabar menyedihkan lantaran sang istri Heni Mona mengalami keguguran di kehamilan pertamanya. Mirisnya, Heni mengaku keguguran karena kondisi badan kelelahan harus bekerja sendiri hidupi sang suami yang sedang tersandung kasus hukum. Tak ingin suaminya dihukum berat, Heni yang diminta konsul ke psikater itu berharap Rio direhab penuh. Namun, di tengah kesedihan yang Heni rasakan, apakah benar rumah tangganya bersama Rio Reifan sedang tidak harmonis? Apakah benar isu bahwa mereka akan berpisah? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy! Oke, kita sudah bersama dengan Heni Mona yang keguguran pada saat usia kandungan berapa bulan? Jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan, oke jadi intinya adalah Heni ini hamil, lalu dan tahunnya hamil juga setelah suami masuk penjara ya? Iya. Oke, kegugurannya kenapa? Apa namanya, saya kan emang kandungannya lemah gitu kan, dari awal memang udah dokter juga udah bilang sama saya untuk bed rest satu bulan gitu kan. Tapi kan saat itu kondisinya tidak memungkinkan saya untuk bed rest ya, karena saya juga harus ke RSKO, saya juga harus ke BNNP, saya harus ke Polda, jadi memang saya kecapean. Iya, kecapean jadi ya? Iya, kecapean dan stress lah. Oke. Ini apa karena kamu yang sekarang jadi tulang punggung keluarga, karena kan suami di penjara, jadi kamu kecapean karena mencari nafkah atau gimana? Iya sih, iya juga sih maksudnya, saya kan apa-apa harus sendiri ya Kak. Pas Rio ketangkep juga memang kondisi kami memang lagi down banget secara materi gitu, karena kami juga abis kena tipu, terus... Apa namanya, cafe juga tutup jadi memang harus benar-benar dari nol dan saya memang harus fight sendiri, single fighter. Akhirnya, akhirnya saya mulai semuanya serba sendiri gitu, maksudnya saya harus mengelola bisnis saya, saya harus mengelola... Semuanya dari nol untuk diri saya, untuk keperluan Rio di dalam juga gitu kan, kalau misalnya saya besukin Rio kan saya juga harus... Maksudnya saya harus pakai bensin, pakai tol dan saya juga harus bawa makanan, saya harus beli rokok kayak gitu kan. Kemarin katanya Rio sempat sakit, sakit apa? Gejala tipes memang kemarin kan, pas kebanjiran, disana juga banjir sedang kuat. LB-nya banjir? Ya Allah, LB-nya banjir sedang kuat. Terus sempat dirawat di rumah sakit gak, disana rumah sakit? Enggak sih, gak sempat dirawat di rumah sakit, cuman cek lab itu bawa dari luar memang gak ada dari negara kan. Jadi memang cek lab semuanya, gejala tipes, terus juga pancar obat, jadi yang... Dikasih obat aja? Iya, dikasih obat aja. Tapi kalau untuk status hukumnya Rio, untuk sekarang ini gimana? Status hukumnya masih terus berjalan, kemarin kan rentut, rentutnya dua tahun. Apa itu rentut? Rencana tuntutan, Kak. Oke, berapa rencana tuntutan? Dua tahun. Dua tahun? Iya, dua tahun tapi masuk kan, gak rehab, tapi saya masih maksimalin untuk rehab kan. Kemarin juga Play Doh, hari ini juga replik dari Jaksanya. Terakhir sidang? Belum, belum, belum sidang, hari ini sidang replik dari Jaksa. Oke. Kamu kan dulu sempat berpikir untuk berpisah dengan Rio. Sekarang, di masa sekarang ini, hati kamu tetap ingin berpisah atau tetap ingin jalani pernikahan kamu dengan Rio Reva? Kalau saya kan sebagai istri, saya niat nikah sama Rio kan ibadah ya, Kak. Menurut saya pernikahan itu kan sakral. Jadi saya mencoba untuk berbakti sama suami, saya juga ingin tetap mempertahankan supaya Rio mudah-mudahan dapet hidayah, dapet mujizat dari Allah. Yakin dia akan tahu buat 100%? Insya Allah, karena saya bilang yakin pun waktu yang kasus kedua saya udah meyakinkan semuanya gitu kan, semua orang. Tapi ternyata kayak begini gitu. Cuman Allah aja sih yang tahu. Jadi total Rio Revan udah berapa kali masuk penjara? Tiga. Tiga kali. Dengan kasus yang sama ya? Tapi Papi, Mr. Kepo punya artikel nih, katanya kemarin kalau sempat mau pisah ya, sama Rio Revan. Kita lihat artikelnya berikutnya, di cek hidup. Orang tua minta Henny Mona tinggalkan Rio Revan. Seperti apa orang tua kemarin? Meminta maksudnya seperti apa? Kalau saya pikir sih manusiawi ya, kalau misalnya orang tua saya kecewa, keluarga besar saya kecewa itu manusiawi ya, dengan kesalahan Rio yang cukup berat ya gitu kan. Waktu yang kasus kedua kan itu memang berat banget ya, keluarga saya juga menerima Rio dengan kasus yang sama dan narapidana, tapi mengulangi kesalahan yang sama. Menurut saya sih, kalau orang tua saya seperti itu wajar aja sih. Terus kamu penjelasin ke orang tua gimana? Kalau orang tua saya kan balikin lagi ke saya, Kak. Jadi apapun keputusan saya, yang terbaik buat saya, dan memang di keluarga saya kan Alhamdulillah gak ada yang maaf gitu kawin cerai gitu. Jadi yaudah apapun kondisinya, kamu yang tahu kamu yang memilih Rio gitu kan. Jadi ya kamu terima segala resikonya. Dan kamu menerima itu? Insya Allah menerima. Tapi Maha ini... Gitu kalau rumah tangga... Tetap bertahan ya, memperjuangkan sama-sama gitu walaupun mungkin pasangannya lagi ada di kondisi titik terendah gitu. Tapi katanya kemarin kabarnya gara-gara kasus Rio ini, kamu dan keluarga jadi diomongin sama tetangga sekitar gak enak? Benar apa enggak sih? Kalau tetangga sekitar enggak ya, karena tetangga kami tuh memang masing-masing gitu. Dan saya juga tinggal disitu kan memang dari kecil, jadi mau gimana pun itu kan bukan keluarga saya yang kena gitu, hanya suami saya aja dan saya pikir juga itu bukan... Bukan penjahat. Ya bukan penjahat, bukan maling, bukan korupsi seperti itu. Jadi saya pikir whatever lah orang mau ngomong apa gitu kan. Kalau misalnya perempuan ada di posisi saya juga pasti akan dilema banget dan keluarganya juga pasti akan sama lah. Ah gue juga sering diomongin sama orang-orang atau tetangga gue juga ngomongin apaan? Ya lo mah kan emang nyari perkara sendiri, pengen minta diomongin sama orang-orang. Iya gue disering, gue sering diomongin. Seneng lo mah. Apa diomongin? Oh ini kayak gini-gini ya Tijen, tetangga-tangga. Billy kok bisa ganteng gitu, itu katanya gue. Hih, kesulitan ya. Oke terakhir. Bisa ganteng, keren. Kalau Rio nonton, entah di Youtube nanti atau gimana, apa yang ingin kamu sampaikan sama Rio? Mudah-mudahan kamu jadi laki-laki yang baik, jadi imam yang baik, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu hidayah, memberikan kamu muzizat dan kamu benar-benar tobat nasuhah dan insya Allah saya mau umroh, saya mau berdoa disana. Mudah-mudahan kamu benar-benar jadi suami yang saya inginkan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Mbak Heni. Terima kasih Mbak Heni. Dan sekali lagi peringatan buat pemirsa pagi-pagi pasti happy. Hindarilah, mohon maaf bukan buat satu belah pihak, tapi buat semuanya. Hindarilah narkoba, karena narkoba bisa menghancurkan hidup kita. Keluarga kita juga. Betul sekali. Oke dan sekarang kita akan kedatangan seorang bintang tamu, tukang tahu yang cantik, yang sedang viral. Wow. Oh my god. Tukang tahu, Bawa tahu gak ya kira-kira ya? Apakah benar sampai ada seorang artis top yang ngejar-ngejar dia? Wow. Dan apakah benar tahu itu laris dan viral gara-gara pesugihan? Nah kita lihat profilnya, cek itu. Hahaha. Gue kayak uyak. Seorang wanita berperas cantik bernama Amanda Nurani Nato Prawira mendadak viral di media sosial karena berjualan tahu di kawasan MRT Haji Nawi atau Fatmawati Jakarta Selatan. Tadi sangka, Amanda Nurani ternyata merupakan lulusan S2 di sebuah universitas ternama di Jakarta. Pagi insi, Amanda terjun langsung menggoreng tahu hingga mengolah tahu supaya enak dan renyah. Walau belum hitungan bulan merintis usaha, wanita berusia 25 tahun tersebut mengaku omset penjualan tahu krispinya meningkat setelah viral. Banyak pembeli berdatangan penasaran dengan rasa tahu serta paras cantik Amanda. Bahkan tak sedikit yang mengajak Amanda untuk berfoto seperti apa sosok penjual tahu berparas cantik Amanda Nurani. Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy! Saksikan sesaat lagi. Oke, kita sudah bersama dengan Mbak siapa? Amanda. Amanda? Amanda. Oke, Pak Amanda ini jualan tahu udah berapa lama cantik? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu udah viral? Baru 2 minggu udah viral? Ya aku, rezeki banget ya. Gimana gak viral yang jualan ulala baby banget. Tapi Mister, apa punya artikel nih tentang dia? Kita lihat ya. Coba like marah. Coba like marah. Check it out. Menderak viral penjual tahu cantik Rai Omset Fantastis. Aduh. Baru 2 minggu udah Fantastis loh Omsetnya. Berapa banyak Fantastisnya? Fantastisnya biasanya kan cuma seribu tahu. Ini sampai 4.800 tahu. 4.800 tahu? 1 tahunnya dihargain berapa? 1.600. 1.600 berarti kalau 4.000. Kali 1.600 berapa Bang Billy? Masih gak bisa. Gak sosok ngitung loh. Masih gak bisa. Aha! Berapa itu Bang Billy? Berapa sih? Ini dibumbuin apa sih? 3 juta per hari berarti. Wow! Dari jualan 3 juta lebih ya? 7 juta. 7 juta lebih? 7 juta. 7 juta per hari dari jualan tahu. Biar kamu lebih konsentrasi. Coba nih kita lihat. Ini maksudnya? Ini bumbunya dikasih bumbu ya? Bumbunya apaan aja? Ini ada bumbu rahasia kita. Bumbu rahasia, rahasia, rahasia. Rahasia kamu dong sama kita. Pantesan. Kayak tepung ya? Bukan tepung tapi ya? Ada tapiokanya juga. Ada tapiokanya. Rahasia Wak. Nanti kalau gak lu bisa bikin. Tapi bener gak? Ini mau diapain? Bumbunya. Abis gitu. Ini bumbunya ini untuk siraman saat menggoreng. Oh jadi gue tau ini masukin dulu. Abis itu ditaburin kan? Oh gitu. Kayak dulu gue udah gampe sanggoreng nek. Ya bener-bener. Elu jualan misanggoreng. Tapi bumbunya mau nanya. Udah kaya udah males ya. Nah yang cantik bener gak? Kamu gara-gara jualan tahu yang sampai viral ini. Sampai-sampai kamu keluar dari pekerjaan kamu di perusahaan kosmetik. Bener gak? Karena offsetnya udah wow. Kalau untuk resign dari perusahaan kosmetik sebelumnya emang keputusan saya pribadi sih. Bukan karena faktor jualan tahu. Bukan emang. Tapi lebih enakan kerja di perusahaan kosmetik atau jualan tahu? Jualan tahu dong. Jualan tahu. Jualan tahu gak Bambi? Sehari offset 7 juta. Kali 30 sehari jualan tahu. Kali 30 berarti 210 juta. Di rumah atau ada kiosk? Di ada sih di jalan RS Fatmawati namanya 98. Depannya itu stasiun MRT. Oh di Fatmawati. Dekat rumah eke dong. Nah kenapa Bill? Katanya kan kamu S-dogger. Kok kamu bisa jualan sama itu sih? S-dogger maksudnya? S2 kuliahnya. S2 terus jualan tahu. Jurusannya apa? Business management. Business management lain. Nyambung lah. Nyambung. Dia mau membangun bisnisnya. Betul. Oke. Jualan tahu siapa tau nanti bisa import atau ekspor tahu keluar ya kan? Betul. Eh papi tapi penasaran dulu kan kerjanya di tempat kosmetik. Kenapa gak jadi beauty follower aja kayak Tasya Farasya gitu kan? Duitnya juga banyak. Gak pernah kepikiran? Enggak sih. Kita aku pengen mencoba bisnis F&B gitu. Oh emang food and beverage. Dulu waktu. Eh waktu bulan puasa kemarin. Ini vlogger aja lu. Iya duitnya juga banyak nami. Kenapa bulan puasa? Bulan puasa kemarin. Siapa neng namanya? Manda. Waktu itu kerja bareng sama Bang Mili. Oh ya? Kerja apa? Bang Mili. Apaan nih? Waktu itu acara sahur di TV sebelah. Oh ini jadi ini ya apa namanya modelnya. Iya modelnya. Oke sekarang ini resepnya kamu sendiri apa dari orang lain orang tua? Ada pusatnya. Ada pusatnya. Oke jadi ini gak dikasih tahu nih cairannya apa nih? Bumbunya. Bumbunya bumbu rahasia gitu sih mas. Yang membuat siapa neng? Takut gua buat dia. Yang membuat siapa kamu atau mama? Pusat. Pusat, pusat. Oh franchise. Iya ini franchise. Mohon maaf, mohon maaf hosos. Ngajak obrol terus kapan goreng nih. Ayo digoreng nih. Ayo digoreng nih. Udah udah panas ini. Lu tau gak? Lu itu kurang ajar sama gua. Dasar lu minyak nakal lu. Dasar lu minyak. Biar dia panas ya. Biar dia panas ya. Temen-temen gua kenapa stress ya. Masukin. Bang Mili jangan pindah disitu aja. Eh, kita ngegorang tahu. Jangan kemana-mana dulu. Gak masukin dulu. Cepurin dulu. Cepurin dulu. Cepurin dulu. Nah, oke. Sambil nunggu tahunya matang. Jangan kemana-mana. Tetap di pagi-pagi. Pasti. Happy. Mutrat, mutrat. 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 Tahu goreng. 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 Tahu goreng.